Intro Selamat malam pemirsa, TVKU menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvkuda.tv slash live. Bersama saya, Maisie Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Di Sperkim, Kota Semarang tuntaskan kemiskinan ekstrim. Rangi TBC di Jawa Tengah, Udinus Lancing, Panglima, Sudirman. Serta pilihan wisata alam di akhir pekan. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperkim, Kota Semarang turut tuntaskan kemiskinan ekstrim di Kota Semarang. Selain melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, Disperkim, Kota Semarang juga melakukan intervensi melalui pengadaan air bersih dan perbaikan sanitasi. Pasca Lancing Program Serabi Pelangi atau Strategi Kolaborasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kota Semarang dengan program Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni oleh Wali Kota Semarang, Eviarita Gunar Yantirahayu, beberapa waktu lalu. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang langsung bergerak cepat. Satu persatu Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH ditangani oleh Tim Disperkim Kota Semarang. Hasilnya menurut Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang, Yudi Wibowo, dari 90 rumah tidak layak huni milik warga dengan kemiskinan ekstrim dapat dibenahi semuanya. Hingga di awal Desember ini, sedangnya tinggal 10 RTLH yang tersisa dan dalam proses perbaikan. Atau dapat dikatakan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah perumahan sudah tuntas 100 persen. Selain RTLH, Disperkim Kota Semarang dalam penanganan kemiskinan ekstrim juga melakukan intervensi terkait pengadaan air bersih dan sanitasi, di mana semuanya sudah selesai bulan lalu. Kemiskinan ekstrim di Kota Semarang diklasifikasikan menjadi beberapa klaster, beberapa kebutuhannya. Kemudian di Perkim ini ada tiga yang harus diintervensi. Satu masalah air bersih, kemudian masalah sanitasi, berikutnya adalah masalah RTLH. Nah, jumlah RTLH ini yang teridentifikasi ada di 129. Kemudian kita filter lagi yang bisa kita intervensi ada di angka 90. Di angka 90 ini sudah kita intervensi dan ditargetkan oleh pemerintah pusat semuanya akan selesai di akhir Desember pada 2024. Kita selesaikan pada akhir Desember 2023. Masih menyelesaikan berapa? Sekarang yang di RTLH, dari 90 yang kita targetkan, kita tinggal sekitar 10 sampai 15 yang insya Allah pada sekitar tanggal 10 bulan Desember akan selesai. Yudi menambahkan bahwa penyelesaian kemiskinan ekstrim di klaster RTLH, sanitasi dan air bersih tersebut merupakan hasil kolaborasi dari sejumlah pihak seperti perbankan, swasta, dan juga BUMD Kota Semarang. Sementara itu warga menyambut baik program pengentasan kemiskinan ekstrim yang dilakukan pemerintah Kota Semarang tersebut. Alhamdulillah terima kasih buat tim dari Desember Krim dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah mulai hari ini sudah mulai dikerjakan. Kemudian, kebetulan memang Bapak Untung dan keluarga belum pernah mendapat bantuan. Semoga bantuan-bantuan untuk rehab rumah ini dapat bermanfaat buat keluarga Bapak Untung dan sekeluarga. Dan saya mewakili Bapak Untung mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait Desember PIM dan Pemkot. Kemiskinan ekstrim sendiri ditarget oleh pemerintah pusat selesai di akhir tahun 2024. Namun begitu, pemerintah Kota Semarang berkomitmen di akhir tahun 2023 ini semua sudah selesai. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Bertajuk Jaga Sungai Jaga Kehidupan BRI Menanam. Dalam rangka HUD BRI ke-128, BRI gelar aksi peduli lingkungan dengan menggelar pembersihan sungai dan penanaman bibit pohon di Dukuh Lengkong, Desa Mulya Rejo, Kabupaten Demak. Melalui aksi ini diharapkan masyarakat dapat tergugah untuk terus merawat lingkungannya supaya tetap lestari. Aksi peduli lingkungan dari BRI ini digelar kami siang di Dukuh Lengkong, Desa Mulya Rejo, Kabupaten Demak. Dibuka secara langsung oleh manajer bisnis mikro BRI Demak, Erna Arianti. Aksi peduli lingkungan dari BRI tersebut diawali dengan kegiatan sosialisasi penanganan sampah yang dapat diolah menjadi barang bernilai. Seperti sampah organik yang dapat dijadikan media pembibitan magot dan sampah anorganik yang dapat diolah sesuai jenisnya. Aksi peduli lingkungan lantas dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon dan penyerahan grup bak sampah dan bak sampah. Sejumlah bibit tanaman yang ditanam diantaranya ada tanaman jenis matoa dan buah mangga, serta tanaman buah lainnya yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga. Kegiatan selanjutnya adalah pembersihan sungai sesuai dengan tema kegiatan Jaga Sungai Jaga Kehidupan, di mana karyawan BRI bersama warga sekitar mengambili sampah dan enjeng gondok yang memenuhi sungai lengkong. Meski harus berjibaku dengan sampah, warga tampak bersemangat dan berharap sungainya menjadi bersih. Manajer bisnis mikro BRI Demak Erna Arianti menjelaskan, kegiatan BRI peduli tersebut bagian dari perayaan HUD BRI ke-128, di mana aksi BRI peduli dilakukan di 100 lokasi di seluruh Indonesia dan salah satunya di desa Mulyorejo. Harapannya, masyarakat dapat tergugah untuk terus merawat lingkungannya supaya tetap lestari. Dalam rangka peringatan HUT BRI ke-128, BRI mengadakan program peduli yaitu kegiatan Jaga Sungai Jaga Kehidupan. Ini berawal dari kepedulian kami, di mana dari kita banyak masyarakat yang belum ada kepedulian dalam pengelolaan sampah, belum ada kepedulian dampak pembuangan sampah yang sembarangan, sehingga dari Bapak Direktur BRI Pak Sunarso dan Bapak Wadir BRI Bapak Catur, yang kebetulan juga beliau asli dari Demak, itu memberikan program untuk program jaga sungai, jaga kehidupan. Sehingga harapannya ke depan lingkungan kita akan menjadi lebih bersih, kemudian akan ada nilai dari pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilaksanakan di 100 titik di seluruh Indonesia, di 18 kantor regional office yang ada di Indonesia, dan kebetulan Desa Mulyo Harjo ini menjadi salah satu desa yang kami pilih, menjadi pusat kegiatan HUT BRI ke-128 ini dengan program jaga sungai, jaga kehidupan. Aksi peduli lingkungan dari BRI ini pun disambut hangat warga. Kepala Desa Mulyo Harjo Suharsono mengaku, sangat berterima kasih dan berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut, sebab kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi warganya. Ya, terima kasih atas nama Kepala Desa Mulyo Harjo, mendapat giliran program BRI peduli dengan bersamaan HUT BRI ke-128, ditepukkan di Mulyo Harjo, itu sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Karena apa? Karena program-program yang dilaksanakan adalah kebersihan lingkungan, sekaligus menjaga kehidupan di masyarakat dengan sehat. Untuk gerobak sampah dan tong sampah sendiri, selanjutnya akan dibagikan ke rumah warga, supaya tidak ada lagi warga yang membuat sampah sembarangan maupun di sungai. Dari Demak, Tutuk Carita melaporkan. Perangi TBC di Jawa Tengah, Odinus Launching Panglima Sudirman. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi, rumah BUMN Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM, agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Ini salah satu dari empat prioritas program-programnya adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Jadi, untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kitul, pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, rumah BUMN Gunung Kitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi, salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kitul, binaan PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Pasca COVID-19, sejumlah penyakit menular mengalami peningkatan drastis. Salah satunya penyakit tuberkulosis. Bahkan angka kasus TB di Jawa Tengah naik drastis. Penyakit tuberkulosis atau yang lebih dikenal dengan TB kini mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Tengah. Perlu peningkatan screening dan inovasi pengobatan untuk pasien TB untuk mencegah kenaikan kasus setiap tahunnya. Melalui di launchingnya Sistem Distribusi Kerentanan Penyakit Tuberkulosis atau SDKPT Panglima Sudirman. Fakultas Kesehatan Universitas Dianus Wantoro berupaya untuk ambil bagian memberantas TB di Jawa Tengah. Launching Sistem Distribusi Kerentanan Penyakit Tuberkulosis dilakukan di Hotel Gracia Semarang, yang dihadiri oleh sejumlah instansi terkait. Sistem percepatan penurunan penyakit menular itu merupakan salah satu dari hasil program Kedai Reka yang digagas oleh pemerintah. Program ini memanfaatkan Sistem Informasi Tuberkulosis atau SITB dan Semar Betul, serta dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menilai kerentanan penyakit TB di wilayahnya. Proses kerjanya sistem ini dimulai dari petugas puskesmas yang melakukan entry data di SITB dan ditambahkan beberapa variable penyebab kerentanan kasus TBC. Variable itu seperti sikap, stigma yang ada, literasi hingga kondisi rumah. Kemudian data-data tersebut ditambahkan dengan data primer dan dapat menentukan kerentanan kasus TB di suatu wilayah. Yang digambarkan dengan berbagai warna tertentu. Seperti contoh, jika data menunjukkan warna hitam, maka menggambarkan kasus TB tertinggi. Setelah itu, sistem secara otomatis akan menunjukkan langkah-langkah penjegahannya. Sistem AI itu akan memudahkan penanggulangan TB agar tepat sasaran. Biasanya petugas puskesmas itu melakukan pengentrian data untuk SITB di sistem SITB. Kemudian kami menambahkan lagi variable kerentanan. Apa sih penyebab terbesar dari kasus TBC itu ditambahkan dengan pengetahuan, sikap, stigma, literasi, kemudian terkait dengan bagaimana kondisi rumah. Nah, itu data-data yang sudah ada di SITB kemudian digabung dengan data primer untuk menentukan seberapa besar tingkat kerentanan penyakit TBC ini. Nah, ini nanti hasilnya ada pemetaan gitu ya. Dari puskesmas mana yang kasus TBC-nya tertinggi itu langsung dipetakan. Dari sistem itu langsung terlihat secara infografis. Kemudian dari sistem ini ada, itu sebagai early warning system. Jadi misalnya data gambaran kasus TBC yang berwarna hitam nih, itu berarti kasus TBC-nya tertinggi, nanti di situ secara otomatis akan ada decision support system bagaimana penanganan pada kasus yang tertinggi tadi, langsung ada AI-nya terkait dengan bagaimana pencegahannya. Proses pengerjaannya, tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Udinus bersama Mitra DKK Semarang membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 8 bulan. Beberapa tantangan dihadapi oleh tim dalam proses pengerjaan dan proses input data, salah satunya masih minimnya sinkronisasi data yang telah ada dengan di lapangan. Kesulitan yang kami alami itu pertama pengambilan data terkait dengan kasus mendatangi pasien TBC. Nah itu pertama adalah bagaimana kami juga nanti kerentanan enumerator kami terkenal penyakit TBC, kemudian data rumah gitu ya, jadi data yang ada dari DKK, kemudian real rumah yang ada kita temui itu tidak sinkron gitu ya, kemudian ada juga kasus yang misalnya dia sudah pindah rumah, kemudian meninggal, itu yang jadi tantangan kami cukup berat ketika mengoleksi data, kaitan data kuantitatif untuk mendapatkan data primer. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Mohamad Abdul Hakam, usai meresmikan SDKPT mengaku senang dengan adanya sistem tersebut. Diharapkan melalui sistem yang dirancang oleh Udinus dapat menurunkan kasus tuberkulosis di Jawa Tengah. Di situ mungkin ada satu atau dua bus kesempatan itu mampu untuk menindaklanjuti dari hasil AI yang sudah dikeluarkan. Misalnya ini ada hasilnya, misalnya PHBS-nya harus diperbaiki, misalnya, karena di situ ada cuci tangan, kemudian ada apa namanya kontak keratnya harus diselesaikan misalnya. Kemudian tata laksana yang follow up juga diturunkan misalnya. Kalau itu kemudian bisa diselesaikan, maka kasusnya pasti juga akan rendah. Nah, kalau dulu itu kan parameternya kan banyaknya, 10 atau 20, semuanya dilakukan. Nah, sekarang ini karena sudah dibuat AI itu, masing-masing kecamatan itu sudah pasti akan mempunyai jawaban tersendiri. Preskripsi. Jadi bahasanya teman-teman IT itu adalah preskripsi, sudah tidak prediksi. Jadi ini langkah selanjutnya dari apa namanya sebuah tahapan. Dari prediksi kemudian sekarang dapat preskripsi. Nah, preskripsi ini yang kemudian harus dihilang. Serangkan oleh teman-teman kami yang ada di bus ke Semarang. Anggota DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, mengharapkan dengan aplikasi ini bisa menunjukkan upaya penanganan dalam penurunan TB CDI di Kota Semarang. Tak hanya sejumlah kasus, namun juga kinerja pemerintah dalam penanganan TB. Pihaknya mendesak inovasi ini harus mampu menurunkan jumlah kasus untuk menyongsong Semarang Bebas TB 2028. Di satu sisi, sinekritas dengan instansi lain juga harus dilakukan, salah satunya dengan dinas sosial dan dinas ketenaga kerjaan. Inovasi ini jangan membuat kita terlena, karena sekali lagi ini proses. Proses harus bisa melihat outputnya bagaimana, kemudian langkah-langkah berikutnya bagaimana. Orang yang kena TB dan dia RU, resisten ubat, pasti produktivisannya rendah. Maka dinas sosial harus mengambil peran mencarikan dia untuk sifatnya kedaruratan menolong dia dengan bansos-bansos yang ada. Entah itu bansos yang dari pemerintah usaha, melalui APBN, maupun bansos dari Pemkot melalui APBD. Kemudian yang kedua juga di Dinas Senaga Kerja. Jadi jangan-jangan pengusaha ini begitu saja, begitu tahu ini terindikasi TB, langsung di PHK. Nama Panglima Sudirman merupakan sebuah akronim dari Program Percepatan Penurunan Penyakit Menular melalui Sistem Distribusi Kerentanan Penyakit Tuberkulosis. Selain itu juga, meneladani semangat Jendral Sudirman yang tetap semangat membela merah putih walaupun mengalami sakit TB. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Jadi untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul. Ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. Menikmati keindahan pesona air terjun Curug Sewu di Kendal tidak hanya dilihat dari gardu pandang saja. Wisatawan kini bisa melalui jalur trekking menuju air terjun dengan melewati ratusan anak tangga. Sambil berjalan, kita bisa melihat pesona gua serta menikmati segarnya air dari Tuk Lanang. Jalur trekking di destinasi tempat wisata Curug Sewu, patean kendal ini jarang dilalui karena terjal dan butuh tenaga ekstra untuk bisa melewatinya. Selama ini pengunjung objek wisata hanya menikmati keindahan air terjun dari gardu pandang yang ada di kawasan wisata alam. Pintu masuk jalur trekking ini sendiri berada di sebelum gardu pandang Curug Sewu. Pengunjung yang hendak melewati jalur trekking ini harus sehat dan menyiapkan energi, mengingat harus naik turun anak tangga yang terjal. Sepanjang perjalanan, wisatawan menikmati pemandangan alam hutan yang masih alami. Letih dan capeknya menyusuri jalur trekking ini terbayarkan dengan indahnya air terjun dari dekat. Di akhir jalan trekking ini, wisatawan bisa merasakan segarnya air dari air terjun Curug Sewu sekaligus menikmati keindahan alam. Tidak hanya itu, di jalur trekking ini wisatawan dapat menikmati keindahan gua arkeologi yang ada. Selain itu, ada sumber mata air atau tuk lanang di dekat air terjun yang airnya segar dan tidak pernah menyusut. Rekinya sangat menantang, bagus sekali, terutama untuk support tanjaan maupun tipungan, bagus untuk pulau raga. Tapi setelah sampai ke bawah gimana, Mas? Wah, surprise. Sampai bawah sangat surprise. Kesejukan bawah dari air terjun ini sangat sejuk sekali. Jadi terbayarkan, Mas, ya? Tidak terbayarnya sama sekali. Terbayarkan sampai lokasi di bawah. Jadi capai tidak hilang, Mas, ya? Capainya sangat hilang. Beda sama yang di atas. Lebih bagus sampai di bawah di lokasi. Sementara itu, pengelola Curug Sewu, Aryo Widianto, mengatakan, jalur trekking menuju air terjun akan dibenahi kembali. Selama ini jarang wisatawan yang masuk melalui jalur ini, namun kini dikembangkan kembali dan akan dibenahi sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jalur trekking kami bangun untuk mendukung program Pak Bupati di Kogarimbuto, Sport Turism. Jadi itu memang kami sandinkan dengan wisata edukasi biologi, Gua-Gua Purba, kemudian ada wisata religi Tok Lanang, kemudian ada juga wisata pohon-pohon langka. Jadi sekalian trekking, anak-anak muda ini bisa sambil belajar sejarah. Kami menawarkan jalur petualangan baru, artinya sembari wisata, sembari olahraga. Mendapat kesehatan, pikiran, cerdik. Dan pemandangannya sana terbayarkan, Masa? Yes. Penasaran dengan terjalanan jalur petualangan di Curug Sewu ini? Silahkan datang dan merasakan sensasi melintas jalur trekking yang menantang namun menyenangkan. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan. Menikmati keindahan alam tak bakal membuat mata kita jenuh dan bosan, bahkan akan ketagihan untuk selalu menikmatinya. Salah satu tempat indah yang wajib dikunjungi, salah satunya adalah Rawah Pening. Di sini Anda dapat menyaksikan sunset romantis dengan latar pelahun layan yang berjajar. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menyudahi jumpa kita di kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv.slive. Sama Sestasia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Kabupaten Sumarang memiliki tempat wisata yang sangat layak untuk dikunjungi. Salah satunya Rawah Pening yang berada di Ambarawa. Di sini kita bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa, yakni menikmati matahari terbenam atau sunset berbalut keindahan danau yang legendaris. Warga sekitar menyebutnya Sumurup. Momen Sumurup ini menjadi buruan wisatawan untuk mengabadikan momen. Dari sisi barat, nampak matahari dengan warnanya yang jingga keemasan, mulai turun perlahan keperaduan, sesekali malu-malu tertutupi awan tipis yang mengganggu. Di sisi utara menyuguhkan pemandangan yang tidak kalah memukau. Langit jingga melingkupi gunung nan tinggi menantang, lengkap dengan perahu nelayan yang tampak berjajar api. Pemandangan landscape yang tidak bisa lepas dari kata romantis. Senja telah berlalu, saatnya meninggalkan tepi rawah pening, menutup hari yang panjang dengan seolah senyuman. Bagaimana? Anda tertarik mengajak pasangan untuk menyaksikan momen sunset romantis seperti ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!